Sejumlah keterangan disampaikan ahli psikologi forensik dan ahli hukum pidana mulai dari relasi yang terbangun antara Sambu dan para ajudannya hingga kesamaan niat para pelaku pembunuhan berencana. Apakah keterangan ahli ini menguntungkan terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf? Kami akan berbincangkan bersama dengan penasihat hukum Riki Rizal, Erman Umar, dan ahli psikologi forensik Reza Intregiri serta pakar hukum pidana, Hipno Nugroho. Selamat petang, Bapak-Bapak. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erman, menurut Anda poin penting apa yang perlu digarisbawai di persidangan hari ini yang menurut Anda keterangan dari ahli ini bisa meringankan atau menguntungkan klien Anda? Hasil yang kami gali dari ahli hari ini, apalagi terutama setelah kita mengetahui bahwa ahli ini juga dilibatkan oleh ahli yang lain, yang diminta oleh penyidik sebelumnya. Yang juga sudah ditampilkan namanya Ibu Remy di dalam persidangan yang diminta, yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Sebenarnya waktu itu belum sempat tergali karena itu bersama-sama kita dihadirkan. Semua terdakwa, sambo, putri, kuat, yang lain-lain. Sehingga tidak cukup waktu untuk menggali. Setelah kita hadirkan ini secara khusus, selain dari fakta-fakta yang lain kita tanya, kita meminta juga hasil pemeriksaan dari ahli forensik yang lalu itu, yang mana menyampaikan berapa profil dari Surah Riki Rizal. Di antaranya, seperti pertama, kalau ini taraf kecerdasan di atas rata-rata itu hal yang biasa. Mungkin sambo atau yang lain juga seperti itu. Apa yang Anda garis bawah, poinnya? Yang lain, mampu mengaktualisasikan potensi intelektualnya secara logis dan rasional. Kedua, konsep diri yang baik. Artinya setelah hasil wawancara dari tim ini. Kemudian yang lain, misalnya minat sosial tinggi didukung dengan keterampilan sosial yang memadai. Kemudian menampilkan diri apa adanya di lingkungan. Kemudian kepatuhan yang tinggi. Apa maknanya untuk Anda dari hasil-hasil psikologi itu? Hasil yang diproses, yang disampaikan oleh ahli ini berdasarkan wawancara, berdasarkan ini, saya lihat suatu hal yang positif. Artinya misalnya kalau kita hubungkan dengan fakta. Fakta yang menyampaikan, yang ada bukti, seolah ada kecurigaan pada saat saudara Riki mengamankan senjata, senjata Joshua di Magelang, pada saat setelah terjadi ada pertengkaran antara Joshua dengan saudara kuat, itu dihubungkan juga dengan Light Director, bahwa apa yang disampaikan itu sesuatu hal yang positif. Nah, hari ini dia dari kacamata si Riki, menurut itu yang kita anggap hal yang positif. Oke, Mas Reza, ada setuju bahwa itu memang hal yang menguatkan dan juga meringankan atau menguntungkan Riki Rizal dari hasil-hasil tes psikologi yang kemudian dihubungkan dengan tindakan Riki Rizal yang mengamankan senjata milik Joshua setelah ada keributan di Magelang. Aku boleh buat, penawaran saya dipandu tanda petik oleh dakwaan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana, menjadi dasar bagi saya untuk berasumsi bahwa setiap perkataan atau setiap perbuatan niscaya ada unsur perencanaannya. Oke. Lalu kemudian kita bicara tentang perencanaan itu seperti apa? Perencanaan itu terindikasi dari ada tidak hanya empat unsur di kepala masing-masing terdakwa, yaitu target, insentif, sumber daya, dan resiko. Nah kalau empat unsur ini juga ada di dalam kepala terdakwa Riki Rizal maka dari sudut para psikologi bisa saya katakan bahwa perencanaan itu terpenuhi. Tetapi kalimat saya ini bukan menghakimi, kalimat saya ini merupakan produk dari penalaran keilmuan yang saya ketahui. Awas kayak lagi, karena ini merupakan dakwaan pembunuhan berencana maka sudah barang tentu harus ditakar seberapa jauh empat unsur tadi target, insentif, sumber daya. Bisa dialaborasi dari empat unsur tadi dengan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli psikologi forensik pada hari ini di persidangan. Saya tanda petik agak terganggu ketika kemudian jaksa penuntutmu bertanya adakah kemungkinan bahwa keterangan seseorang itu merupakan hasil fabrikasi. Keterangan seseorang itu adalah dimanipulasi, misalnya berdasarkan instruksi atasan. Kenapa saya terganggu? Karena ahli tadi sempat mengutarakan adanya relasi kekuasaan yang sedemikian kuat. High power defense atau semacam itu yang ditarakan oleh ahli. Kalau kemudian kita berpatokan pada istilah yang dikemukakan ahli, kemudian kita tautkan kehasil penelitian yang lain yaitu penelitian dari Milgram, maka justru pemikiran yang muncul adalah besar kemungkinan apa yang dilakukan oleh seseorang, apa yang dikatakan oleh seseorang dalam hal ini orang dengan peringkat bawah, adalah hasil dari manipulasi, hasil dari tekanan, dari atasannya. Kalau dua temuan atau dua hasil riset itu dipadukan, maka hitung-hitungan saya ini bukanlah hal yang menguntungkan bagi terdakwa Rikirizal. Artinya dilatih atau di-coaching untuk menyampaikan keterangan yang seragam sesuai dengan skenario. Itu yang ada tangan. Tadi saya katakan, karena ahli mengatakan atau menyebut hal-hal terkait dengan high power relations atau relasi kekuasaan yang dimana satu pihak memiliki pangkat yang sangat tinggi, pihak lain memiliki pangkat yang rendah. Maka dikaitkan lagi ke teori Milgram, simpulannya bahwa sangat mungkin bahwa orang-orang yang berada di peringkat bawah, orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, akan sangat rentan untuk melaksanakan perintah yang salah sekalipun dari atasannya. Oke, silakan ditanggapi, Pak Erman. Itu sesuatu hal pendapat dari, itu suatu penilaian yang tidak apa, tidak masalah. Tetapi harus diingat. Hal itu harus didukung oleh fakta lain. Adakah fakta yang menunjukkan bahwa pimpinan atau apakah putri atau Sambu memberikan perintah kepada saudara Riki. Kalau dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh ahli menyatakan bahwa tingkat hubungan yang semikian rupa antara relasi kuasa antara Sambu dengan anggotanya, itu suatu hal yang berbeda. Tidak akan sama, tidak akan, kita ada hubungkan juga. Dihubungkan dengan kemampuan seseorang ini melihat aturan dan bagaimana keberanian dia menolak sesuatu hal yang ditugaskan, diminta sesuatu, melanggar hukum, dia berani menolak. Jadi menurut Anda high power distance antara Riki Rizal, klien Anda dengan Sambu, tidak ada karena Riki Rizal berani untuk menolak ketika diperintah untuk menembak Joshua. Maksud saya begini, dalam sesuatu hal yang positif antara Sambu dengan si Riki Rizal, bisa saja dia akan patuh. Tetapi sepanjang dia menyangkut sesuatu hal yang melanggar hukum, dia berani, dan itu fakta kita lihat dia berani menolak. Itu menurut Anda menguntungkan, bisa meringkankan klien Anda? Menurut saya menguntungkan. Dari sisi saya melihat, dengan dia menyampaikan, itu kan suatu hal yang dia menyampaikan, Pak Ahli tadi, satu pihak, dia sesuatu hubungan yang antara kuasa berdua ini, dia, ya saya lihat positif saja, di satu pihak, yang normal dia akan ikutin. Tetapi sesuatu hal yang melanggar hukum. Yang normal maksud Anda yang bagian mana? Yang normal, misalnya, dia disuruh sesuatu hal yang disuruh sesuatu mengerjakan, sesuatu hal misalnya pergi ke sekolah anaknya Sambu, mengurus anaknya Sambu, itu hal yang positif. Kemudian, ini yang mungkin satu lagi, yang mungkin yang dilihat terjadi sesuatu hal melanggar hukum apa tidak. Misalnya Sambu, setelah dia menyampaikan kepada Ricky Rizal, apapun namanya kejadian yang menggelang, apakah ada pelecehan, segala macam, kemudian akhirnya dia meminta, berani nggak kamu menembak? Pada saat itu Ricky Rizal dengan secara diplomasi, secara halus, dia menyatakan, menolak. Itu sesuatu hal yang menurut saya, udah dia menyampaikan sesuatu, apa ya, tidak mempunyai kemungkinan, melakukan sesuatu yang tidak benar. Mas Reza, bisakah itu dikatakan bahwa tidak ada high power distance, karena berani untuk menolak perintah Sambu, untuk menembak Joshua? Disitulah ketidak konsistenannya. Sekali lagi, kalau memang teori yang dipakai untuk menjelaskan tindak tanduk atau perbuatan Ricky Rizal, itu adalah teori tentang high power distance, distance, atau saya juga mengistilahkannya sebagai superior order defense, maka justru teori ini seakan-akan terpatahkan ketika Ricky Rizal, tanda petik, berani membangkang atau menentang perintah atasannya. Alhasil kita mau percaya yang mana? Pada bingkai teori yang dikemukakan oleh ahli, atau kita mau percaya terhadap klaim yang dibangun oleh Ricky Rizal? Biasanya konsistensinya seperti apa, Mas Reza? Nah, kalau saya akan mengatakan begini, bahwa pada dasarnya setiap terdakwa boleh saja mengklaim pada pembelaan A, pembelaan B, dan seterusnya. Oleh karena itu harus diuji di persidangan lewat tiga tahap pengujian. Pertama, harus dipastikan terlebih dahulu, apakah tekanan itu sungguh-sungguh ada atau tidak? Yang kedua, kalau tekanan itu memang ada, persoalan yang kedua harus diuji adalah, apakah terdakwa ini punya tidak kemampuan, kewenangan, kekuatan, kepercayaan diri, atau instrumen lainnya untuk membangkang, untuk menghindari, untuk menentang, untuk menjauh dari tekanan tersebut? Yang ketiga, apa gerangan resiko yang akan dialami oleh terdakwa ketika dia menentang perintah, instruksi dari atasannya itu? Nah, kalau ketiga tahap pengujian ini terpenuhi, maka baru masuk akal bahwa klaim terdakwa bahwa dia melakukan A, B, C karena tekanan, itu bisa dipahami, bisa diperima. Terima kasih telah menonton!